Halo guys, pokoknya ini buat semuanya Sebelum nonton videonya, kalian udah subscribe belum? Pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya Ayo, jangan menghindar terus Serang aku Sampai jumpa Bedabah si tua bangka itu Berani-beraninya dia mengusik Raden Surya Sampai jumpa 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 Subhanallah. Subhanallah. Aku tahu kedatanganmu, Jabat. Nyiratu, senyumlah biar aku jelaskan. Harusnya kau berfikir dulu sebelum bertindak. Bukannya kau malah menghasut. Aku memang bersalah. Aku tidak mencegah adikku Surawiseso untuk mencelakai pelatihan surya. Jangan kau berpura-pura menyesal, Jabat. Sekali lagi aku minta maaf pada Nyiratu. Aku tahu keteguhanmu ketika kau menginginkan sesuatu. Ternyata Nyiratu mengenalku. Jangan senang dulu, Jabat. Tapi Nyiratu perlu tahu. Cintaku pada Nyiratu berpegang teguh pada sair-sair yang ditulis oleh para pujangga. Kau boleh saja menggunakan syair cinta beribu pujangga, Jabat. Tapi jangan kau harap. Aku akan berpaling dari Raden Surya. Karena dialah satu-satunya muara cintaku. Lagi-lagi Raden Surya. Raden Surya. Raden Surya. Jangan kau tahu. Ada yang kau selet tuh.. Kena juga kalian pada perangkapku. Jangan kalian kira, aku tidak tahu kalau kalian membentutiku. Raden Sepertinya gadis itu Sedang memuja Ratu Kidul Eh Harusnya Yang pantas dipuja dan dipuji Itu hanya Allah SWT Raden Benar Pak Man Kanjeng Ratu Kidul Terimalah persembahan hamba ini Hamba memohon dan meminta bantuanmu Kanjeng Ratu Aden Tolong ingatkan dia Agar jangan memuja Ratu Kidul Aku bisa mengikuti Ya Tapi kalau dia tidak terima Bagaimana Raden ingatkan saja Aduh Bagus Puspa Pintar sekali kau Tinggal tunggu waktu Maka Raden Surya Akan jatuh Ke dalam pelukanku Aku harus membantu Puspa Menjalankan rencananya Kanjeng Ratu Kidul Apa Kanjeng Ratu tidak kasihan padaku Sudah usia segini Hamba belum juga mendapatkan jodoh Teruspa Kamu ngapain Nyembah Ratu Kidul Kurang kerjaan banget sih Paman Kenapa Paman ada disini Tolong Paman Lebih baik Paman pergi dari sini Aku harus menyelesaikan urusanku Aneh sekali Kenapa tiba-tiba ada petir disini Iya aneh Ini petir dari mana Raden Itu karena ada Paman dan Kangmas disini Kanjeng Ratu Kidul jadi marah Lebih baik sekarang kalian pergi Supaya Kanjeng Ratu Kidul tidak semakin marah Raden Lakukan sesuatu Datangi Ratu Kidul Maafkan aku Paman Untuk yang satu ini Aku tidak bisa melakukannya Jadi Kangmas kenal dengan Kanjeng Ratu Kidul Tolong Kangmas Tolong pertemukan aku dengan Kanjeng Ratu Kidul Aku sangat butuh bantuannya untuk memenuhi keinginanku Puspa Mengertilah Untuk sesuatu yang salah Aku tidak bisa menolongmu Apakah memiliki keinginan itu salah Kangmas Memohon itu tidak salah Puspa Tapi memohonlah Hanya kepada Allah SWT Jangan pada siluman Tolong Kangmas Tolong bantu aku Sekali ini saja temui Kanjeng Ratu Kidul Raden Bukankah berbuat baik itu adalah perintah Allah Jadi Menurut Paman Datangi Ratu Kidul Agar dia menghentikan marahnya Raden Sursya Akhirnya